Pemirsa sejumlah partai besar telah mendaftarkan bakal calon legislatifnya di Komisi Pemilihan Umum. Besok 14 Mei 2023 merupakan hari terakhir pendaftaran. Pendaftaran bakal calon legislatif DPR RI Pemilu 2024 kembali ramai didatangi sejumlah partai hari ini. Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, dan Partai Kebangkitan Bangsa dijadwalkan mendaftar pada hari ini. Sebelumnya di hari Kamis 11 Mei 2023, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, juga mendatarkan bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. PDIP mendaftarkan bacalik untuk level pusat, provinsi, dan kota atau kabupaten. Keesokan harinya pada Jumat 12 Mei 2023, kader Partai Amrat Nasional PAN tiba di kantor KPURI Jakarta Pusat. Kedatangan kader PAN ini juga untuk mendaftarkan bakal calon legislatif pemilihan umum 2024. Dipimpin Ketua Umum Zulkifri Hasan, PAN mendaftarkan 580 bacalik yang terdiri dari purnawirawan TNI Polri, publik figur, dan para ulama. Jajaran petinggi Partai Persatuan Pembangunan P3 mendatangi kantor KPU pada sore harinya untuk melakukan pendaftaran bakal calon legislatif. P3 mendaftarkan para calon legislatif di seluruh Indonesia dengan jumlah 580 calon. KPU membuka pendaftaran bacalik mulai tanggal 1 Mei hingga 14 Mei 2023, mulai pukul 8.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk hari terakhir, pendaftaran dibuka sampai pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!